Finiti proudly present Parenting's Podcast All About Parents Podcast Halo Smart Parents, kembali lagi di Parenting's Podcast All About Parents Voices Dan sekarang saya Andaru Dan kita sudah ditemenin sama Kak Erika Laku psikolog pendidikan anak Bertepatan banget nih dengan hari ini Ini hari syutingnya ya Ini adalah hari kesehatan mental sedunia ya Kak ya Kakak merayakan gak? Gak ada ngerayain yang special gimana sih Gak ada ngerayain yang special gitu ya Dan kebetulan ini adalah hari kesehatan mental sedunia Dan juga podcast ini Parent gitu ya Jadi mungkin udah pada tau Kita akan membahas tentang mental health anak Nah kebetulan pas banget nih narasumber yang datang juga Kak Erika Kak Erika sekarang sibuk apa sih? Kalau sekarang aku ini sehari-harinya jadi psikolog pendidikan Untuk anak dan remaja Itu at ideplus.id Ideplus.id, oke Jadi ideplus itu kita adalah pusat pengembangan untuk karakter dan soft skill untuk anak dan remaja Oke Jadi basically itu kita ada kelas-kelas Jadi bentuknya kayak les Tapi yang dipelajarin anak kan biasanya kalau les kan musik Atau misalnya kayak olahraga Gopar gitu apa ya Ya, kalau ini tuh lesnya mereka dari tentang soft skill Tentang pengembangan karakter Kayak gitu Oke Tadinya nih, tadinya sebelum pandemik gitu ya Kita ada kelas tatap mukanya Oke Itu di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara Di Mall of Indonesia Mowi Tapi ini kan pandemik ya Nah itu sebenarnya sekaligus blessing juga sih buat kita Karena kelasnya switch jadi online Tadinya anak-anak yang ikut tatap muka itu kan Yang tinggalnya di sekitar-sekitar situ aja gitu ya Tapi sekarang karena online gitu ya Kita bisa ketemu sama anak-anak Bahkan dari luar kota, bahkan dari luar pulau Kayak gitu di kelasnya Kakupannya jadi lebih luas ya Kakupannya jadi luas banget gitu Jadi seru banget gitu di kelas kita Ada anak yang ternyata Oh dia dari Sumba Ternyata dia dari Medan Kayak gitu Bisa ketemu bareng-bareng di satu kelas gitu Oke, seru banget tuh pastinya Seru banget, seru banget Kalau bisa rame ya Iya, iya, iya Itu berarti Kak Erika juga harus treatmentnya beda-beda dong gitu ya Orang-orangnya maksudnya Kan dari bahasanya misalnya juga berbeda Iya, iya, iya Jadi di kelas kita itu Kita sekarang ada tiga kelas nih Mas Andaru Ada feature speaker academy Jadi itu tuh anak-anak dia belajar sebenarnya Basically public speaking Tapi kan sebenarnya public speaking itu kan Mereka digambling juga untuk Gimana percaya dirinya Terus kan selain mereka ngomong Temannya kan juga ngomong Latihan public speaking juga kan Jadi mereka mendengarkan juga Empatinya juga dilatih disitu Gitu Terus ada kelas social skill Gitu ya kan banyak orang tua-orang tua tuh Yang nanya gitu Gimana dong pandemik Gak boleh keluar rumah Gak bisa ketemu siapa-siapa Anak aku nanti Gimana sosialisasinya Kayak gitu ya Jadi kita bikin social skill class Disitu anak-anak belajar Gimana sih caranya Kalau misalnya menempatkan diri Di depan orang gitu ya Gimana kalau ke orang lain tuh Kita mesti respect Terus komunikasinya gimana Mesti kerjasama gitu Nah itu yang ditekanin di social skill Yang terakhir itu adalah Self-management Ini kita sebenarnya kelasnya tuh Berangkat dari Kegelisahan orang tua juga Gitu Banyak fenomena-fenomena orang tua yang kayak Anak aku kok Kayak gak mandiri ya Kok kayaknya apa-apa Mesti disuruh gitu Kok udah umur segini Mesti mamanya yang siapin Gitu-gitu kan Jadi kita bikin kelas juga Self-management Ini gimana mengasah Mandirinya anak Inisiatifnya dia Nanti tanggung jawabnya dia Kayak gitu Oke Jadi selanjutnya ada 3 kelas ini Dan memang Kita bagi based on usianya Oke Fokusnya di SD sampai dengan SMP Gitu ya SD kecil SD besar SMP Karena SD itu kan gede ya Kalau misalnya kayak anak kelas 6 Terus sekolah sama anak kelas 1 SD Kan gengges Kayaknya tuh Dari yang untuk ngajarinnya juga Ini bingung ya Pasti ya Iya Kayak kadang-kadang bercandaan juga udah beda Gitu kan Terus kalau untuk bahasa Memang kita coba sesuaikan Jadi pengajar di kami Semuanya itu bisa Bahasa Inggris maupun Indonesia Karena kan anak-anak sekarang kan Banyak yang di sekolah Internal gitu ya Udah cacisus bahasa Inggris Betul Apalagi sekarang udah main gadget ya Di gadget itu Rasa-rasa bahasa Inggris semua Iya Nonton video di Youtube kan juga Banyak kan Inggris gitu ya Koko melon kan Inggris juga gitu Iya betul Tapi satu sisi Ternyata ada anak-anak juga yang Lebih fasilitasi Indonesia gitu Oke Jadi kita ya mencoba Memfasilitasi itu ya Gitu Sekaligus memang Experience juga sih Anaknya Dia ketemu dengan Anak-anak tuh yang Beda Lata belakangnya dengan dia Gitu kan Seru juga Oh iya Jadi disitu ada toleransi juga Sebenernya ya Yes Yes Gitu juga Oke Bicara soal mental health Anak Sebenernya Seberapa penting sih mental health Anak itu Erika Oke Kalau untuk ngomong tentang Seberapa penting mental health Ini aku mengutip Definisi kesehatan dulu Dari WHO gitu ya Badan kesehatan dunia Jadi WHO sendiri mention Bahwa yang namanya kesehatan itu Bukan cuman sehat secara fisik aja Ya Tapi Sehat secara mental itu juga termasuk Bagaimana kita bergaul Kesehatan sosial itu juga termasuk Ya gitu Jadi kalau misalnya ngomong penting Menurut saya sih penting banget Kalau kita lihat dari definisi WHO Itu ya Karena ternyata sehat fisik aja Cukup gitu Dan fisik dan mental itu kan Sebenernya saling berhubungan ya Ya betul Nanti saya akan Lebih lanjut cerita Mungkin ada beberapa penyakit-penyakit Yang ternyata Sumbernya itu dari fisik Gak ditemukan apa Tapi ternyata sebenarnya Dari pikiran Dari emosi Dari mental Kayak gitu Jadi Ngeling sebenarnya Dua hal ini Penyakit yang tadi Kak Erika mention Itu dari mental Itu mempengaruhi fitur juga gak Iya Jadi Kalau di psikologi Kita ada istilah Namanya penyakit psikosomatis Namanya Psikosomatis Kayak gitu Jadi kadang-kadang nih ada Kalau misalnya dulu ya Ini pengalaman saya pribadi nih Gitu Kalau dulu tuh sebelum ujian Pasti saya rasanya tuh Sakit perut-perutnya gak enak Kayak gitu Mungkin ada yang pernah ngalamin Gitu juga ya Nervus mungkin ya Nervus kayak Gak bisa makan Kayak gitu Gak bisa makan gitu ya Nah itu karena mau ujian Tapi kalau begitu ujiannya Udah kelar ya makan Makan aja Gitu kan Nah yang lebih parah Daripada saya Ada yang dia tuh Istilahnya Gert Mahnya kambuh Gitu-gitu kan Atau misalnya migrain Tapi ternyata setelah Dicek ke dokter mana-mana Kok gak ada penyebab Medis yang pastinya Tuh apa Gitu ya Nah tapi ternyata Sumbernya adalah Dari mental ini Dari emosi lah Kebanyakan gitu ya Ada yang merasa Mungkin khawatir berlebihan Cemas berlebihan Kayak gitu kan Sehingga keluarnya Akhirnya di Tubuh fisik Kayak gitu Oke berarti Bisa dibilang sangat serius juga ya Sangat serius Betul-betul Karena emosi-emosi itu kan Sejatinya mereka butuh Butuh pelampiasan Butuh pengekspresian gitu kan Ya makanya Ada yang bilang Oh ya kalau anak cowok kan Gak boleh nangis gitu Kalau anak cowok nangis Cengeng, lemah Gitu-gitu kan Padahal kan nangis itu kan Sebenarnya ekspresi dari sedih Sedih ya boleh dong nangis gitu kan Nah emosi yang gak bisa tersalurkan Gak bisa terekspresikan itu Terekspresikan lewat men Akhirnya laut tubuh fisik Gitu Jadi mungkin buat smart parents nih ya Kalau misalnya di rumah Ada anak yang tiba-tiba Sakit terus didiagnosa Secara fisik itu Ternyata tidak ada apa-apa Mungkin itu bisa jadi Konsiderasi juga Kak ya Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Ternyata sebenarnya Dari ada kekhawatiran berlebihan Kayak tadi gitu misalnya Kok dia Tiba-tiba tiap kali mau sekolah Gitu kan Gak enak badan Sakit lah Sakit perut Mungkin sakit kepala Gitu-gitu kan Tapi itu mau sekolah doang Kalau misalnya hari Sabtu minggu libur Eh sehat-sehat aja tuh Lagi-lagi gitu kan Nah ternyata itu Bisa jadi mungkin Di sekolah dia ketemu Dengan temen yang dia gak suka Gitu kan Atau mungkin dia gak suka Dengan sekolah itu sendiri Gitu Sehingga Udah langsung muncul Gejala fisiknya begitu Mau sekolah gitu Oke Nah sedikit pertanyaan Mengenai hal itu Kalau misalnya Gejala-gejala itu muncul Nyembuhinnya tuh Gimana sih Kak biasanya Oke Nah kalau seperti itu muncul Memang kita mesti cek dulu ya Ini memang Apakah karena fisik Atau karena sebab lain Yang lebih psikologis Kayak gitu kan Kalau nilai sebabnya fisik Yaudah disembuhkan Dengan treatment medis Kayak gitu kan Tapi ternyata Kalau misalnya sumbernya Dari psikologis Ya kita mesti tahu Penyebabnya itu Apa sebaiknya kayak gitu Ya misalnya ternyata Anak ini Dia ada kekhawatiran Berlebihan Terhadap sekolah Kenapa dia bisa khawatir Apakah jangan-jangan Di sekolah dia dibully Kayak gitu kan Sama temennya gitu ya Terus dia gak bisa cerita Atau gimana kayak gitu Nah jadi Kita cari tahu dulu Penyebabnya ini apa Terus ya kita bersama-sama Bantu anak untuk bisa Problem solving Karena anak itu kan Bagaimanapun Dia masih masa Tumbuh kembang gitu ya Mungkin bagi kita Kita ngeliatnya Ya ampun gitu doang gitu ya Tapi kan bagi anak Ya dia Beneran terjadi pada dia Dan dia merasa gak nyaman Dan dia bingung Mesti gimana Ya ini peran dari orang tua Dari smart parents Untuk mendampingi si anak Menghadapi Kondisi sulit itu gitu Oke Nah apalagi di beberapa kasus Ada anak Misalnya orang tua Punya dua anak Anak pertama dan anak kedua Itu kan treatmentnya Mungkin beda ya Bener Karena bisa aja tuh Sama-sama dari orang tua Yang sama nih Kayak gitu ya Kakak adek kandung gitu kan Tapi bisa aja Karakternya itu berbeda Gitu Ada yang sifatnya memang Dari bawaan lahir Energy Seperti itu tuh Nature kayak gitu ya Itu ada banget gitu Jadi memang Treatmentnya itu Tidak bisa disamakan Tidak bisa disamakan Betul-betul Nah dari Kalau ngomongin soal Mental health anak Kadang-kadang kita jadi wondering gitu Kalau Ini anak kecil Mental health Apa sih mental health Nah dari umur berapa Atau kriteria-kriteria khususus Yang bisa mengatakan Kalau anak kecil ini Memiliki mental health Oke Oke analoginya sih gini aja Kan kalau mental health Kesehatan mental Kalau misalnya Kesehatan fisik Kesehatan fisik gitu kan ya Nah sejak lapan orang punya Kesehatan fisik Ya begitu fisiknya ada Gitu kan Anak begitu lahir Oh ini bayi sehat Atau bayi yang misalnya Butuh perawatan Karena fisiknya udah kelihatan Gitu kan Jadi mental health dari kapan Ya begitu Orang itu punya mental gitu Which is Begitu lahir Ya udah ada gitu Secara mental tuh udah ada Gitu kan Jadi dari kapan ya Dari lahir gitu Sebenernya Jadi sebenernya Sudah bisa didiagnosa juga Sebenernya ya Kalau misalnya nanti Walaupun Kalau baru lahir kan Biasanya nangis Dan lain-lain aja kan Tapi misalnya Udah umur-umur yang Dia sudah ada sedikit interaksi Mungkin itu Dari situ udah bisa kelihatan Mungkin gak ya Ya ada Sebenernya ada beberapa Gangguan-gangguan Yang sifatnya bawaan lahir Gitu ya Kita sebutnya Neurodevelopmental disorder Kayak gitu Jadi seperti Anak-anak yang dia Ada dalam spektrum autis Gitu kan Spektrum autis itu Sebenernya sudah dari lahir Kayak gitu kan Atau misalnya Dia itu tuh Punya down syndrome Itu kan Even dalam perut saja Sudah bisa kelihatan Kayak gitu kan Karena itu kan Genetik ya Nah kayak gitu Sebenernya ada yang Dari lahir itu Sudah Ya dalam Tanda putih terberi Seperti itu Kondisinya Tapi ada juga Sebenernya yang Karena faktoran lingkungannya Gitu ya Misalnya Ada trauma Kayak gitu ya Mungkin kita gak tau Perlakuan Dia dapat perlakuan apa Dari orang di sekitarnya Mungkin anak pernah mengalami Kekerasan Dan itu jadi Trauma buat dia Dan akhirnya mempengaruhi Kesehatan mentalnya Ya bisa dari situ Jadi bisa memang Ada faktor bawaan lahir Ada yang faktor Dari lingkungan Oke Kalau faktor terbesar Yang mempengaruhi Mental health anak Itu sebenernya Aku bisa bilang 50-50 sih 50-50 Kalau misalnya Anak-anak yang memang Sudah lahir Special need Kayak gitu ya Dengan kondisi-kondisi khusus Ya memang Dari lahir Kondisi sudah seperti itu Namun Bagaimana faktor lingkungan Gitu ya Misalnya Aku pernah ketemu Case-case Kayak gitu Anak-anak special need Kayak gitu Itu yang akan Mempengaruhi nanti Bagaimana mereka Adjust di lingkungannya Itu pengaruhi Sangat besar Sebenernya lingkungan Karena aku melihat Anak special need Yang kondisi Dalam hal kutip Lebih parah Lebih severe Anak A Dibandingkan dengan Anak B Dia kondisinya Sebenernya lebih ringan Tapi bagaimana Treatment Orang tuanya Misalnya Anak A Tadi yang kondisinya Lebih parah Tapi orang tuanya Itu tuh Rajin Rajin terapi Di rumah Juga PR Dijalanin Kayak gitu Rajin stimulasi Anaknya Lalu abis itu Punya persepsi yang positif Anak ini pasti bisa berkembang Dan lain-lain Dibandingkan dengan Anak B Yang orang tuanya Itu tuh Lebih frustasi Putus asa Gitu ya Ah anak Kayak gini mah Udah gak bakal bisa Jadi apa-apa deh Udah gak bisa berkembang Saya melihat Perkembangannya Prognosisnya Lebih baik yang anak A Jadi meskipun Start awalnya itu Katakan yang A ini Dia lebih severe Kondisi Lebih parah Tapi orang tuanya Tadi itu ya Memperlakukan Lebih rajin Pandangannya juga Lebih positif Dibandingkan dengan Anak B Yang startnya Mungkin lebih baik Tapi orang tuanya Tadi itu Pandangannya lebih Negatif Pertumbuhannya Akan lebih baik Itu yang A Itu saya lihat sendiri Berarti memang Support orang tua Itu sepenting itu ya Bisa dibilang Mungkin itu nomor satu ya Karena kan lingkungan Yang terdekat gitu ya Lingkungan yang terdekat Dari orang tua Betul Dan sekarang ini kan Eranya media sosial ya Jadi informasi tuh Wah Banyak banget Dan itu Filteringnya kadang-kadang Susah juga Dan banyak juga Sampai konten-konten Di Instagram itu Ngomong ada yang Mengklaim Aku punya Mental issue Itu sangat mudah sekali Iya Self-diagnose ya Iya Self-diagnose Nah untuk mental health Kita gak bilang yang ideal sih Mental issue Dia bisa mendiagnose mental health itu sebenarnya Apakah memang ada patokan-patokan khusus Atau gimana sih Kak? Oke Oke Sebenarnya Kalau untuk self-diagnose Ya sekarang sering banget terjadi ya Iya bener-bener Even aku pernah ada rekanku juga Senama psikolog gitu ya Dia praktek di sekolah gitu Ada muridnya Kelas 5 SD Bisa self-diagnose diri dia Kelas 5 SD Bisa self-diagnose Oke Miss I have anger problem Katanya gitu Jadi kalau misalnya Aku marah Terus aku mukul temen aku Ya because I have anger problem Miss Kayak gitu Katanya dia So please understand me Gitu-gitu kan Jadi kayak gitu Even anak kelas 5 SD aja Dia bisa menjadikan Issue mental health itu tuh Sebagai excuse Pembenaran buat dia Jadi kalau aku mukul temen aku Ya gapapa dong Kan aku punya anger problem nih Gitu kan kata dia Nah jadi Banyaknya kayak gitu juga Orang tua juga Banyak nih Gitu kan Misalnya kayak Kok anaknya Gak mau Kalau ngobrol sama orang lain tuh Gak mau gitu Atau kadang-kadang kok anaknya kayak Ngomongnya nih masih sedikit-sedikit Lah jangan-jangan nih Autis gitu kan Maksudnya belum apa-apa Udah mikirnya autis Kayak gitu kan Sebenarnya memang Paling tepat adalah Dibawa ke profesional Ke psikolog Ke psikiater Untuk mendapatkan Diagnosis yang tepat Kayak gitu Coba kan pertanyaannya Sejauh mana nih Gitu kan Anak harus Dibawa ke Orang tua harus aware Orang tua Anak harus dibawa ke Psikolog Kayak gitu kan Karena saya juga nemu Case-case Yang orang tua cerita Kok anak aku kayaknya Gini-gitu Gini-gitu Kayaknya gak bisa berkembang Gitu-gitu ya Tapi pas saya ketemu anaknya Dia baik-baik aja Gitu kayaknya Kayak Ya tipikal anak Kelas 1 SD Ya kayak gini Gitu loh Gitu dengan Ya segala Memang anak ada kelebihan Ada kurangannya Anak ada area kekuatan masing-masing Gitu kan Misalnya ada anak yang emang Gak tertarik akademis Tapi di sosialnya bagus banget Ada yang sebaliknya Gitu kan Ya jadi memang orang tua Juga perlu di edukasi Kayak gitu Oke Nah jadi sejauh mana Orang tua tuh perlu aware Dan Oh kayaknya Dari samping kurang nih Gitu ya Perlu aku cek lebih lanjut Gitu kan Yang pertama sih Kalau menurut aku adalah Kita cek milestone-nya dulu Kan ada milestone Tahapan tumbuh kembang Tahapan tumbuh kembang anak Gitu kan Misalnya berbicara Gitu kan Kalau di usia misalnya 12 bulan Itu sudah semana Kalau misalnya usia 1,5 tahun Semana 2 tahun semana Kayak gitu kan ya Nah jadi kita cek dari situ dulu tuh Biasa kan ada Reflexnya gitu kan Gitu ya Atau tanda-tanda yang orang tua Mesti aware Kayak gitu Misalnya kayak Oh tidak ada kontak mata nih Kayak gitu Nggak ada senyum sosial nih Gitu kan Terus misalnya belum ada Kata pertama nih Sampai usia 14 bulan Misalnya kayak gitu Karena itu orang tua perlu aware Jadi menurut saya sih Yang pertama adalah Ngacu dulu ke Mal milestone tumbuh kembang Kayak gitu Gitu kan Jadi cek dari situ dulu Kalau misalnya memang ada Keterlambatan Kayak gitu Apalagi sudah sampai ke Reflex Apalagi misalnya bisa Di 12 bulan Reflex 18 bulan Reflex lagi gitu kan Nah itu kan udah Sebaiknya cek deh Ke profesional Ke psikolog Atau ke psikiater Gitu kan Kenapa kok anak bisa Dia nggak meet the milestone Kayak gitu Jadi pertama itu dulu Gitu kan Kalau anaknya udah lebih Besar gimana Gitu ya Nah itu biasanya Kita perlu aware Kalau misalnya ada Perubahan Gitu Perubahan Perubahannya itu tuh Yang arahnya Tentu saja ke arah Yang lebih buruk Kayak gitu ya Misalnya Kok dulu dia Anak yang happy Ceria Jadi udah mengganggu Area-area kehidupannya dia Oke Nah itu kan Buat anak yang lebih gede Wah kenapa Kayak gini nih Gitu kan Orang tua aware Nah itu mungkin Pada saat itu Boleh coba Cek Bawa konsul Ke profesional Untuk tahu Sebenarnya Kenapa sih Memang baiknya Jadi kalau misalnya Ada yang dirasa Gejala-gejala Itu bisa langsung Dibawa ke profesional Jadi jangan malah Diphonis di Saat itu Iya Jangan malah Diphonis saat itu Dan kadang orang tuh Bingung kan Mesti diapain ya Gitu kan Misalnya anak Ngembar cerita Apakah aku mesti Paksa dia buat cerita Gitu-gitu kan Nah kalau anak remaja Kan digituin malah kabur Gitu kan Nah jadi kayak Ya boleh konsul Amat profesional Gimana baiknya sih Gitu Oke oke Tapi Kak Erika sendiri Sebagai psikolog Pendidikan anak Ngerasa gak sih Kalau misalnya mental health Bahasan tentang mental health Di Indonesia Khususnya di keluarga-keluarga Itu masih Masih agak tabu gitu Kak Maksudnya kan Kalau misalnya anak Yang ada Isu dengan mental health Mereka itu kan Baiknya sebenarnya Disupport ya Gitu Ada beberapa malah Yang misalnya Let's say Malu atau tidak Menceritakan ke orang lain Karena malu Itu gimana Kak Iya 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 bener banget sih Memang masih dianggap Tahu Dan kadang-kadang Karena banyak orang tua Yang belum tahu Belum teredukasi Akhirnya jadi Gak sadar gitu loh Bahwa Oh ini tuh udah Udah something wrong ya Sebenernya ya Gitu Kayak misalnya Saya ada klien Kayak gitu kan Anaknya itu sebenarnya Dia telat bicara Sampai dengan umur 4 tahun Gitu kan Itu sebenarnya kan Udah telat gitu kan Cuma kan orang tua Yang gak tahu Dia pikir Oh anaknya nih Anak yang anteng Anak yang diem Anak yang tenang Jadi ya She's okay aja With that gitu kan Jadi begitu dibawa Begitu dibawa ketemu Oh udah telat gitu maksudnya Tapi masih tetep Bisa kita intervensi sih Meskipun Sooner better kan Sebenernya kayak gitu Jadi memang Ada beberapa Masih banyak lah orang tua Yang sebenernya Bukannya Malu doang sih Tapi gak ngehnya itu Gitu gak ngeh bahwa Oh ada milestone Yang masih dicek ya Gitu oh ternyata ada Tumbuh kembang gitu ya Mental healthnya Perlu kita perhatikan Kayak gitu gitu kan Ya memang sih Saya juga pernah baca Surveya bukan cuma Di Indonesia doang ya Bahkan di luar negeri Di dunia gitu Orang tua tuh Masih lebih concernnya Emang kepada akademis Gitu ya Setelah kalau kita ingat-ingat kan Kalau orang tua Telepon anak gitu ya Pertanyaannya kan Kamu lagi dimana PR udah dibikin apa belum Gitu kan ya Ulangan udah dapet berapa Gitu ya Dibanding dengan kayak Eh kamu seneng gak sih Di sekolah Kamu happy gak Kamu temannya siapa aja sih Gitu gitu kan Kamu di sekolah Dibully apa gak sih Gitu kan Kayaknya itu Udah jarang banget gitu Orang tua tanya Besok kan kayak Udah makan apa belum PR udah bikin apa belum Ke situ gitu kan Iya padahal sebenarnya Ya kondisi mental itu kan Pengaruh juga Ke yang lain gitu kan Ketika anak Dia di sekolah Dia happy gitu Dia seneng ya Secara otomatis Akademisnya juga bisa Ikut ke Ikut naik gitu Dari sana juga Gitu sih Oke berarti secara langsung Memang komunikasi itu Yang bikin orang tua Jadi engeh gitu ya Iya Tapi kan ada beberapa case Yang misalnya Anak itu gak mau cerita Iya Nah itu biasanya Kenapa sih anak itu Gak mau cerita Sama orang tua Bisa ada beberapa alasannya Bisa ada beberapa alasannya Saya pernah ketemu gitu Pasangan orang tua Sama anak gitu Begitu anaknya ngomong Satu kalimat gitu ya Nah orang tua itu Langsung kritik satu paragraf Eh kok kamu ngomongnya gitu Maksudnya jangan gitu dong Maksudnya kayak gini Kayak gini Kayak gini gitu kan Nah coba kita bayangin Kita baru mau Ngomong gitu ya Satu kalimat Tiba-tiba udah Dipatahkan dengan Satu paragraf gitu kan Pasti kan bawaannya apa Ya udah lah Aku gak usah ngomong aja Mama yang bener gitu Mama yang aja ngomong terus Sana gitu-gitu kan Jadinya Bisa karena itu juga gitu Ketika mau cerita Eh dipatahin gitu kan Bisa juga karena Memang gak ada Kebiasaan Habit culture Untuk Bercerita Di keluarga itu Oh iya Jadi mungkin lebih dingin gitu ya Iya maksudnya lebih Lebih pembincangan Lebih yang kayak itu Udah makan atau belum Gitu kan Besok ada PR enggak Oh iya udah gitu Selesai gitu kan Close gitu kan Nah kalau kayak gitu kan Tiba-tiba mau Anak curhat Tentang temennya Apa Eh curhat dong Temen kamu gimana Kan anak juga kayak Awkward ya Kayak apa sih Gak biasa nih Gitu-gitu Jadi ya belum ada Culture-nya juga Juga bisa Kayak gitu Jadi ya perlu kita Lihat juga sih Sebenernya Penyebabnya apa gitu Atau misalnya Kalau anak-anak yang usia remaja Kan mereka udah switching ya Dari family Jadi lebih udah Udah temen nih Yang lebih utama gitu kan Geng-gengan gitu Udah mulai lebih Sama temen-temennya gitu ya Ya kita juga mesti menerima Mesti-mesti paham juga gitu ya Dengan fase tumbuh kembang anak Oh dia emang lagi remaja gitu Emang lagi lebih Interestnya ya sama temen-temennya Lebih daripada Orang tuanya Kayak gitu Jadi bisa macem-macem sih Penyebabnya itu apa Oke Dan ini pertanyaannya mungkin Agak luas lagi nih Iya Kriteria mental health Yang ideal untuk anak Oke Kriteria mental health yang ideal Oke Apakah kalau Sehat mental itu Artinya Gak boleh stress Gitu Gak juga Kayak gitu ya Apakah gak boleh merasakan Emosi-emosi yang gak nyaman Gak boleh sedih Gak boleh marah Gak boleh nangis Yang gak juga Kayak gitu ya Kalau ini saya ambil Apa namanya Definisinya itu dari APA ya Apa ya Apa itu American Psychological Association Jadi asosiasi Psikologis Di Amerika Kayak gitu ya Bahwa kondisi kesehatan mental itu Adalah Bagaimana seseorang itu Dia dapat menempatkan dirinya Gitu ya Sesuai dengan konteks Dan dapat mengatasi tantangan Yang terjadi sehari-hari Gitu Jadi Sehari-hari Stress boleh gak Ya boleh Gitu kan Siapa sih yang hidupnya gak ada masalah Iya gitu ya Siapa sih yang hidupnya gak ada masalah Apakah anak-anak artinya hidupnya gak ada masalah Gak juga gitu kan Kalau kita ingat-ingat dulu Pas kita Apa namanya Masih anak-anak gitu kan Ulangan kan kayaknya Wah Udah sesuatu gitu ya Meskipun sekarang kita orang dewasa Lihat Ah dia cuma sekolah doang Cuma ulangan doang Cuma ngerjain PR doang gitu Tapi Buat si anak itu Ya Itu tantangan gue Tantangan aku Pas sebagai anak-anak gitu kan Jadi Ya stress ada gitu Anak-anak juga Mengerasain stress ada gitu Tapi bagaimana Dia Masih bisa mengatasi Mengatasi hal itu Ya gitu Ya yang namanya Emosi-emosi gak nyaman Marah Sedih Namanya kita juga manusia gitu kan Sedih gitu Misalnya ya pandemi kemarin gitu ya Banyak yang kehilangan Orang-orang yang kita kasihi gitu Ya masa gak boleh sedih sih Gitu kan Ya boleh aja gitu Tapi gimana kita Ya bisa merasakan sedih itu Tapi abis itu Gak membuat kita jadi Disfunksional gitu Maksudnya kita bisa Bangkit lagi lah Dari situ ya Bisa mengatasi itu Oke Dan support terbaik nih Yang bisa diberikan oleh orang tua Kepada anak Itu apa sih Support terbaik Misalnya ada anak yang Merasa tidak mau terbuka Dan lain-lain Support terbaik yang bisa diberikan apa Anak itu paling penting Sebenarnya Mereka itu butuh Yang namanya rasa aman Oke Rasa aman Itu nomor satu ya Nomor satu gitu Bagaimana mereka tahu bahwa Mereka punya orang tua nih Sebagai safety net mereka gitu Their parents will always Got their back Kayak gitu kan Nah itu yang Anak sangat butuhkan Dan message itu yang Perlu orang tua sampaikan bahwa Dan anak-anak benar-benar paham gitu Bahwa Bukan cuma omongan doang Tapi anak-anak benar-benar paham Dapet sensenya gitu Bahwa ya orang tua akan Akan got their back gitu Akan safety net lah Buat mereka gitu kan Caranya gimana Ya orang tua membuat Anak ini dia merasa didukung Merasa disayang Merasa dikasihi Merasa dicintai Gitu ya Salah satu cara paling sederhana adalah Mengisi yang namanya Batere kasih pada anak Oh bahasa kasih Ya batere kasih Oh batere kasih Oke Jadi konsep batere kasih itu ya sama Sebenarnya seperti bahasa kasih Bagaimana sih cara Seseorang itu Anak juga gitu ya Dia merasa Didukung Dicintai Dihargai Dikasihi oleh Orang tuanya Oke gitu ya Itu ada lima jalurnya tuh Gitu ya Waktu yang berkualitas Pemberian bantuan Terus kata-kata motivasional Sentuhan fisik Ya sama pemberian hadiah Gitu kan Nah ini lima-limanya itu Perlu di cas Perlu diberikan kepada anak Ya tapi memang kita perlu Ingat gitu Kita perlu pahami Bahwa Ada beberapa Ada beberapa nih Mungkin satu atau dua biasanya Yang itu Dibutuhkan lebih Oleh anak Gitu misalnya Anak itu dia Tipenya yang quality time Oke lima-limanya tuh Dia dapet Tapi dia butuh Quality time tuh More than Yang lain Others Gitu Iya gitu Jadi itu dia tuh Bagaimana Smart parents Orang tua itu Bisa membuat Anak itu dia merasa Dukung dan dicintai Oleh keluarganya Oke gitu Oke itu sebenarnya Nomor satu Nomor satu banget deh Jadi kita harus Mengetahui dulu nih Kira-kira kebutuhan Love language anaknya Betul Baru itu yang mungkin Akan kita kasih dengan Paling banyak gitu kan Betul Kita mengisinya dengan Rutin Jadi makanya Saya sebutnya baterai gitu Karena kayak handphone kita aja Kalau handphone kita lobet Kan kita langsung buru-buru Mau ngecas gitu kan ya Oke Baterai kasih juga gitu Bukan setahun sekali Terus ya kan udah Kemarin kita jalan-jalan Liburan gitu Jadi itu memang harus rutin Harus rutin Harus rutin diberikan Oke 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 Dan lima-limanya itu penting Bukan cuma kayak Oh anak aku tipenya hadiah Ih berarti aku kasih hadiahnya Aku gak perlu spend waktu sama dia Gak gitu juga maksudnya Iya kayak Lima-limanya rutin diberikan gitu Cuma ada yang Ada satu atau dua Yang lebih gede lah Kayak gitu Oke Jangankan sama anak gitu ya Yang masih kecil Kadang-kadang yang udah dewasa pun Kalau lagi menjalin hubungan Entah dengan pacar Iya betul banget Itu juga sama kan kaya Betul Jadi ini konsep bagaimana Kita ya menjalin hubungan ya Dengan orang lain Misalnya dengan anak Dengan pasangan juga gitu Suami istri Ya juga ingat juga gitu Love language masing-masing gitu ya Sama temen juga bisa gitu Jadi bisa diterapkan dimana-mana sebenarnya Kalau anak Gak mau dibilangin Ah oke Gak mau dibilangin Misalnya sama orang tuanya Disuruh A Disuruh B Disuruh C Tapi dia gak mau ngelakuin itu Itu biasanya tuh Apa sih faktor dibalik itu Biasanya kan pasti ada Sebab-akibatnya ya kaya Iya 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 Nah ini ada berapa penyebabnya juga Dan ini terkait juga Sama tumbuh kembang anak Fase tumbuh kembang anak Gitu ya Misalnya kayak anak usia Kayak anak saya Anak saya kan usianya 2 tahun Kayak gitu kan Nah itu tuh dia lagi Mulai mengembangkan kemandiriannya Dia kayak mau melakuin Apa-apa sendiri gitu Jadi kalo sebelum usia itu kan Ya mungkin kemampuan motornya Juga belum terlalu baik Gitu kan Semuanya kita bantuin Baju semua kita pilihin Kita pakein Makan disuapin Kayak gitu Kalo sekarang tuh dia Mau lagi apa-apa sendiri Kayak gitu loh Jadi kita pahami Memang dia lagi di fase itu Kadang-kadang Kita kereketan sendiri kan Liatnya kan Kok makan berantakan gitu Make baju kok lama Gitu-gitu kan Tapi ya memang itu lagi Fasenya dia Dia mau inisiatif Kayak gitu loh Lagi mau Membangun kemandiriannya dia Justru disitulah Kita memberi kesempatan Pada dia Supaya dia bisa mandiri Kayak gitu ibaratnya Gitu kan Kalo misalnya Fase lainnya lagi nih Udah di remaja Kayak gitu kan Remaja itu kan Sudah dia antara Anak-anak mau ke dewasa Mulai ada Pemikiran sendiri Idealisme sendiri Kayak gitu kan Dan kadang-kadang Remaja itu Dia merasa bahwa Yang benar aku Gitu kan Apa sih Mama papa udah ketinggalan Jaman lah Kayak gitu kan Gak ngerti Gitu kan duniaku Tapi satu sisi Dia masih tergantung sama Mungkin secara finansial Secara emosional Sama orang tuanya Kayak gitu kan Nah jadi Memang Disitu Dia ada Udah mulai ada kehendaknya sendiri Kayak gitu kan Dan faktor lainnya lagi Kadang-kadang tuh Banyak juga orang tua di luar sana Yang Ngasih tau sesuatu Kepada anak Tapi gak Gak ada reason yang jelas Yang logis Misalnya Misalnya kayak Gak boleh misalnya Pergi Malem-malem Misalnya kayak harus di rumah tuh Jam tujuh malam udah harus di rumah Tapi kayak Why? Kenapa? Gitu kan Ya pokoknya Karena papi bilang gitu Gitu kan Gak dijelasin kenapanya Gitu kan Atau misalnya kayak Nonton video gitu kan Main game Gitu Sehari cuma boleh Satu jam sampai dua jam Tapi ya why-nya kenapa Gak dijelasin gitu Ya Selalu reasonnya kayak Because I said so Jadi ya lu anak lu ikutin dong Kayak gitu kan Kadang-kadang Sedangkan anak tuh butuh Tahu ya Betul banget Betul banget Gitu Anak itu sebenarnya Ya butuh reason yang jelas Kayak Lah emang kenapa sih Gitu-gitu kan Ya bisa karena emang mereka pure Gak ngerti Gak tau Kayak Mungkin kita sebagai orang dewasa Demikin Ya tau lah kan bahayanya Gitu kan Ya tau lah mesti kayak gini Cuma kan anak Ya belum diisi gitu Ibaratnya Datanya belum ada Gitu loh Jadi emang reasonnya perlu Dijelasin juga Kenapa Kayak gitu Kadang-kadang anak Anak itu Walaupun aku belum punya anak nih Kayak Tapi aku Bertemu dengan beberapa Sepupu atau om yang punya anak kecil Anak kecil itu suka mempertanyakan Hal-hal yang Kompleks yang bikin aku bingung Ngejawab Gimana nih kalau untuk anak kecil Ya 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 Pasti kayak Rika pernah juga dong Ngalamin hal itu Ya 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 Itu kadang-kadang Kita untuk Bukan menganalisa ya Kita untuk memilih kata-kata Atau memilih angle Untuk memberitahukannya Itu jadi bingung gitu Kalau salah-salah nanti Anak kecil salah menganalisa Itu gimana kak Ya ya Ini jadi konteks menjawab pertanyaan anak ya Nah ini juga pas banget gitu Anak aku umur Dua tahun ini Dia juga lagi mulai Banyak pertanyaan-pertanyaan Nah pertanyaan dia nih levelnya adalah apa Kayak gitu kan Jadi Apanya tuh bener-bener digali gitu kan Itu apa gitu kan Oh misalnya Itu balon gitu kan Itu balon apa gitu Itu balon hijau Hijau apa Jadi kayak bener-bener ditanya Sampai digali Kayak gitu kan Karena nanti Ada lagi nih fasenya Kalau Anaknya temanku Dia udah lebih gede Itu kenapa Kenapa Terus Kalau ini kayak gini Kok bisa ya Gitu-gitu kan Memang-memang pertanyaannya Luas banget gitu Nah berapa Cara menjawab gitu ya Yang aku temukan Gitu Yang pertama adalah Kalau emang kita tahu Kita jawab gitu kan Memang sesuai dengan Alasan yang logis Yang tepat itu apa gitu Dan Memang kita gunakan Bahasa-bahasa Yang sederhana lah Gitu ya Yang boleh dimengerti Ya dari jargon-jargon Yang emang teknikal Kan anak juga belum ngerti apa ya Gitu Nah terus abisnya Yang ketiga Kalau bisa kita gunakan analogi Sesuai dengan Ceritanya dia Kayak gitu gitu Misalnya dia suka lihat film apa Atau diceritai Film itu ada apa Kita analogikan di film itu Kayak gitu Terus abis itu yang keempat Nanya trik saya banget Kalau misalnya kayak lagi No idea banget gitu kan ya Mau jawab apa Saya balik nanya Misalnya Ya misalnya kayak Itu balon apa Oh Balon apa ya itu ya Balik nanya Gitu Nah karena kadang-kadang Anak tuh juga sebenarnya Udah ada pikiran sendiri gitu Cuman dia pengen nanya aja ya Cuman dia pengen nanya Yang benernya gimana sih Kayak Mungkin dia ada hipotesa ya Make sure Make sure gitu Oh itu balon apa sih Nanti dia jawab gitu kan Gitu Jadi Dan kita bisa Oh iya ya bener-bener Kayak gitu Gitu kan Nah atau enggak kadang-kadang Bisa juga Dengan kita nanya gitu Kita tau sebenarnya Udah ada di pikiran kepala Dia tuh Apa sih Gitu kan Biasa kan orang tua Orang tua tuh paling Takut gitu ya Apalagi kalau misalnya Anak tuh nanyanya Udah menyerempet Ke pendidikan seksual Kayak gitu kan Kayak Mie Mami Kok Adek bayi tuh lahir Dari mana sih Nah orang tua Gimana dia jawabnya gitu kan Nah itu coba tanya dulu aja Yang dia pahami tuh Apa sih Yang udah ada di data Di pikiran dia tuh Apa sih gitu kan Biasanya meluruskannya Udah lebih gampang Kayak gitu kan Jadi Ya bisa gitu Balik nanya Atau misalnya Kalau dia tanya yang Teknikal banget gitu Yang kayak Kita belum ngerti Kayak gitu kan Ya itu emang akuin aja Oh Mami juga Belum tau tuh Ntar kita coba Cari tau bareng-bareng ya Kenapa ya bisa kayak gitu ya Gitu-gitu Jadi Gak selalu pertanyaan itu Harus dijawab dengan Dengan fakta Kayak gitu ya Tapi maksudnya Anak cuma-cuma-cuma perlu Di respon sih Oke Iya jadi ketika nanya Oh kita ngerespon dia Gitu Even though Responnya juga dengan pertanyaan Atau dengan kayak Eh tau dari mana sih ini Kayak gitu kan Yang penting responnya itu sih Dan jangan di cut ya Saya juga pernah liat orang tua Yang anaknya banyak nanya Gitu-gitu kan Apa sih nanya mulu sih Diam aja-diam aja Ganggu gitu-gitu kan Nah itu juga aku sering Aku sering melihat Sering melihat kayak gitu ya Iya-iya Padahal dengan bertanya itu Sebenernya Itu curiosity-nya anak loh Yang sebenernya ini Bekal bagus banget loh Ketika nanti dia dewasa gitu kan Dengan dia pengen tau Dia pengen terus belajar Pengen terus ngembangin diri Which is good gitu Jadi jangan sampai Curiosity ini kita cut Dan malah kita label Mengganggu gitu Sayang-jangan banget Sayang banget Itu akan berdampak Sampai nanti ya Biasanya Iya sampai nanti Misalnya kayak Ah ngapain sih gue Cari tau tentang hal ini Kayak gitu-gitu Nanti gue ganggu aja Gitu-gitu kan Mungkin dia ternyata Sebenernya ada opportunity Disitu ya gak sih Sekarang ini kan airanya Orang bikin startup Orang bikin usaha Kan semuanya Dari keingin tahuan gitu kan Iya gitu Jadi untuk smart parents nih Itu poin yang Sangat penting itu tadi Barusan daging banget tuh Jangan di cut Jangan di cut Bener banget Nah kalau anak itu Kan Biasanya ngikutin Orang tua Iya kan Jadi kadang-kadang Kalau orang tuanya ngomong A Misalnya kamu Kamu ini ya Tapi orang tuanya melakukan Hal yang sebaik Anak lebih cenderung Ikutin orang tua Bener banget Ini itu Sampai Maksudnya berlaku Hanya untuk anak kecil SMP SMA Atau Atau anak SDK Atau Sampai kita dewasa Selama kita masih hidup Dengan orang tua Kita Ini Kita Akan berpengaruh Yang seperti itu Itu sampai dewasa sih Sampai dewasa Ya ibarat kita kayak di kantor Di kerjaan gitu kan Misalnya bos ngomong apa Gak boleh Gak boleh teng telat ya Tapi bosnya sendiri teng telat Kita kan kayak Yah dia aja telat Ya gue juga Ngapain gue on time gitu kan Sebenernya Ngaruhnya juga Ampe dewasa Kayak gitu kan Karena Ya kita lebih cenderung Sebenernya mengikuti Apa yang kelihatan sih Dibanding cuman Apa yang diomongin doang gitu Oke Jadi berarti solusinya adalah Orang tua itu Atau mungkin kakak gitu ya Atau Walk the talk sebenernya Oke Jadi memang lebih penting adalah Dicontohin sebenernya Karena anaknya itu Akan menganggap itu Sebagai influence gitu ya Iya bener Misalnya kayak Simple-simple deh Kayak mandi dua hari sekali Ya pokoknya pagi Mandi ya sama sore Tapi orang tuanya sendiri Kadang mandi kadang enggak Gitu-gitu kan Anak kan juga bisa wondering gitu Kenapa aku di rumah Dia misalnya papi enggak Makan di meja makan Makan kamu gak boleh Sambil nonton video ya Tapi papinya makan Sambil main game Sambil nonton youtube Gitu-gitu kan Dia kan juga kayak Kok papi papi boleh Aku gak boleh ya Kan anak juga bertanya-tanya Kayak gitu ya Berarti ini gimana sih Cara Cara terbaik Cara paling tepat mungkin ya Untuk Orang tua Menjaga kesehatan mental Anak sejak dini Sejak dini Oke Kalau sejak dini Saran dari aku adalah Sebagai orang tua Ini apalagi Kalau misalnya Belum jadi orang tua Gitu ya Paling baik adalah Kita Mencoba menyelesaikan Diri kita sendiri dulu Gitu Kita maksudnya Menyelesaikan Mungkin kita ada Unresolved conflict Kita masih ada trauma Apa Kayak gitu Kita selesai dengan Diri kita sendiri dulu Jadi ketika kita memang Punya anak Ya kita sudah Sudah siap gitu Menjadi Menjadi orang tua itu Gitu kan Kita bukan cuma punya anak Karena Ya abis tanya-tanya terus sih Udah nikah Kapan punya anak Bukan cuma buat Itu doang Bukan cuma menuhi Apa namanya Iya Gitu kan Tapi memang kita Ya kita udah ready Kita siap bertanggung jawab Untuk membesarkan Si anak ini nih Gitu gimana Gitu kan Dan memang Dengan sadar Dengan diri sendiri itu tuh Kita jadi lebih Apa ya Lebih mau terbuka Lebih mau menerima Ketika ternyata Masalah itu di kita Bukan di anak Gitu kan Misalnya ada Case-case Kayak gitu ya Contoh deh Waktu itu yang aku pernah Baca juga Jadi nih Orang tua ini Dia punya anak Dua gitu Kakak sama adik Gitu ya Nah Dia itu selalu Marah banget Kesel banget Kalau liat si kakaknya ini Nyuruh-nyuruh adiknya dia Padahal kan kayak Anaknya kan Salahnya gak segimana gitu ya Maksudnya kakak Nyuruh adiknya doang Tapi Orang tuanya Ini si maminya ini Bisa marah banget Kesel banget Begitu melihat kejadian itu Gitu Ternyata Si maminya ini Pas dia masih kecil Pas dia masih Jadi anak-anak Dia tuh dulu Sering disuruh-suruh Sama kakaknya Dan dia gak happy banget Sebenernya Kesel banget Tapi kan dulu Dia anak Dia gak berdaya gitu Dia lebih kecil daripada kakaknya Gak bisa ngelawan Gitu Nah Ketika sekarang Dia jadi orang tua Dia melihat kejadian itu Ketrigger lagi tuh Trauma masa lalunya dia Gitu kan Hal yang bikin dia gak nyaman dulu Gitu Sehingga Dia marah Berlebihan Untuk hal yang sebenarnya Sepewe Gitu Dan itu sebenarnya problemnya Orang itu yang belum selesai juga Orang tuanya sendiri Itu maminya itu sendiri Yang dia belum selesai dengan dirinya Gitu Jadi dengan kita Ngeh Tentang hal ini Kita pun jadi Ya memang sih Maksudnya kadang-kadang Hal-hal yang berhubungan dengan mental health itu Banyak sifatnya kayak ranjau ya Kalau misalnya emang gak ada Penyebabnya gak ketrigger Gitu Dan ketika jadi orang tua Ya memang banyak men-trigger Ranjau-ranjau Masa lalu mungkin yang masih Tersisa gitu ya Oke Nah jadi dengan ngeh hal ini Diharapkan mungkin smart parents Orang tua di luar sana gitu ya Bisa lebih ngeh sih Gitu ya Kayak kok ini hal sepele Tapi kok Kayaknya aku marahnya Marah banget ya Aku kayaknya frustrasi Aku kesel banget segininya gitu Kayak pernah ada Orang tua yang cerita sama aku juga Aku kok kesel banget ya Kalau liat anak aku tuh nilainya Ngepas gitu maksudnya Kan sekarang kalau gak salah Standar nilai itu kan 65 gitu kalau gak salah ya Iya segituan lah ya Misalnya anaknya dapetnya 7 aja gitu Dia kok kesel gitu Kayak gak puas kayak gitu-gitu kan Nah ternyata Dulunya si maminya ini tuh Dia sangat achievement oriented Ini nilainya selalu bagus 8, 9, 8, 9 Jadinya Anaknya sih sebenernya gak apa Kemampuan beda-beda Ya kayak tadi anaknya fokusnya juga beda-beda Ada anak yang lebih bagusnya di akademis Ada juga yang di area lain gitu kan Nah karena dia masih Ngemakai ukurannya itu diri dia Terus dia masih believe bahwa Oh nilainya harus Bagus nih Harus 9 Harus 8 gitu kan Baru Baru oke Kayak gitu kan Makanya ketika ngelihat Anaknya dapet nilainya 7 Ke 7 lulus ya Udah-udah lulus gitu Dia ada standar Dia kecewanya kecewa banget gitu Kecewa berlebihan banget gitu Jadi itu kan sebenernya Bukan masalah di anaknya ya Tapi ya sebenernya gimana orang tuanya itu ya Dia solve masalah dia sendiri gitu Oke Berarti itu adalah salah satu mungkin kita bisa bilang kesalahan ya Menekankan standar orang tuanya itu ke anak Padahal misalnya anak itu beda-beda gitu ya Iya balik lagi sih karena tadi itu orang tuanya mungkin dia belum paham soal ini gitu ya Jadi ngerasanya anaknya yang punya masalah gitu loh Maksudnya lupa untuk ngecek ke dirinya sendiri sebenernya Oke Nah Kak Irka ini pertanyaan terakhir nih Oke Kalau untuk orang tua Mendiagnosa Apakah anakku ada misalnya mental health issue Dan lain-lain Itu dia itu bisa mendiagnosa sendiri atau butuh ke psikolog sih sebenernya? Saran aku sih sebaiknya untuk diagnosa yang spesifiknya Karena kan diagnosa itu kan berlanjut dengan what next Intervensi atau terapinya itu mesti kayak gimana gitu kan Saran aku adalah bawa ke profesional Oke Sehingga bisa benar-benar Apa namanya di diagnosa dengan tepat Dan abis itu ya langkahnya berikutnya apa Oke Malah kalau bisa orang tua sama anaknya bareng tuh ya Sama konsultasi ya Biasanya sih kalau saya Misalnya kliennya itu adalah anak Tapi saya minta ketemu sama orang tuanya dulu Oke Ya untuk kayak ngobrol gitu kan Dengan orang tua emang kondisinya seperti apa sih gitu kan Sejak kapan terjadi seperti ini emang di rumah itu Stimulasinya seperti apa Kayak gitu kan Terus abis itu apa yang sudah orang tua ngelakukan Kayak gitu Dari situ abis itu saya baru ngeliat kondisi anaknya kayak gimana Biasanya gitu sih Oke Jadi untuk para orang tua jangan ragu gitu ya Karena mental health Masalah mental health ini disini Sebenernya sangat penting gitu Dan seserius itu sebenernya ya Untuk diselesaikan Jadi ini bukanlah hal yang tabu sebenernya gitu Karena akan mencakup kehidupan anak Sampai nanti dia dewasa Sampai dewasa nanti Iya 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 Oke kalau gitu Kak Erika Thanks a lot udah datang Makasih Makasih banget kesempatannya Thank you juga untuk Smart Parents Dan jangan lupa nanti Kalau misalnya ada yang mau cek-ceki Instagramnya ya Kak Iya 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 Untuk konsultasi anak tuh Bisa nanti kita taruh di link deskripsi Iya 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 Dan untuk yang ngerasa kebantu dengan konten dan channel ini Jangan lupa di subscribe Like, nyalain lonceng notifikasinya Dan share ke teman-teman Smart Parents semua Yang kira-kira butuh inspirasi dan edukasi Bagaimana cara merawat mental health anak ya Kak ya Iya Oke kalau gitu aku Andaru pamit Thank you sekali lagi Kak Erika Makasih kesempatannya Sampai ketemu di episode berikutnya Dadah Bye-bye Dadah 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 Dadah